Intro Salam jumpa pemirsa Senang sekali Jurnal Da'ai dapat menemani Anda kembali bersama saya, Patricia Dalam Jurnal Edisi kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda Mewujudkan mimpi remaja masa depan dan mencintai buah lokal Intro Hidup keras sejak masih anak-anak membuat Firdaus menyadari bahwa tekad yang kuat Berpengaruh penting bagi keberhasilan sebuah cita-cita Dengan dukungan beasiswa, Firdaus berhasil menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya Di Universitas Anglia Timur Inggris Mensyukuri anugerah Tuhan, ia mendirikan yayasan remaja masa depan pada tahun 1999 Dengan penuh kesetiaan, Firdaus mengelola yayasan Yang memberikan pendidikan dan pengasuhan gratis pada siswa SMP dan SMA ini Ia mendapat penghargaan dari World Bank untuk pengantasan kemiskinan paling inovatif Selain itu, ia juga mendapat penghargaan pemerintah DKI Jakarta Sebagai pengelola pendidikan informal terbaik bagi anak putus sekolah Aku tidak memilihkan lapu Haram muda dan biru Baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru Matiku Masa kecil saya bukan miskin Tapi jauh di bawah miskin Dari kecil, waktu SD saya dagang kue keliling Waktu SMP saya dagang koran Waktu SMA sampai kuliah saya jadi tukang parkir Bukan cuma untuk biaya sekolah Tapi juga untuk membiayai adik-adik dan orang tua Saya ingin pengalaman sulit masa lalu saya ini Bisa memberikan motivasi bagi anak-anak Yang saya bina nanti Bahwa dengan kerja keras, dengan semangat Keterbatasan uang, keterbatasan fasilitas Kemiskinan orang tua, keluarga Itu tidak menghalangi orang untuk berprestasi Selagi dia punya kemauan dan kemampuan Masa kecil yang sulit menjadi kekuatan Muhammad Firdaus Untuk dapat mensejahterakan masa depan anak-anak yang kurang mampu Anak pertama dari tujuh bersaudara ini Harus membiayai sendiri kebutuhan hidupnya Untuk dapat terus bersekolah Dari perjuangannya itu Firdaus dapat menyelesaikan kuliah serata satu di Universitas Indonesia Ia juga berhasil meraih gelar master dari Universitas Anglia Timur Inggris Jurusan Kesejahteraan Anak Internasional melalui beasiswa Ya itu bahwa saya kapok hidup miskin Betapa susahnya jadi orang miskin Salah satu jalan untuk menjadi orang yang tidak miskin lagi adalah belajar Makanya saya belajar keras Sambil berdagang di jalan itu dagang koran Saya juga belajar keras Sehingga saya dapat SMP yang bagus Sekolahnya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah Di universitas saya selalu dapat negeri Setelah lulus kuliah Firdaus pernah bekerja di beberapa perusahaan Namun ia memilih mengikuti suara hatinya Menangani anak-anak yang tidak mampu Agar tetap dapat melanjutkan sekolah Tahun 1999 Firdaus menirikan yayasan remaja masa depan Sebuah yayasan yang memberikan pendidikan non-formal secara gratis Pusat kegiatan belajar-mengajar atau PKBM remaja masa depan ini Memiliki sistem kejar paket B dan C Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah dan tidak mampu Bukan dagang sayuran di Pasar Putran, bukan Oh berarti depan rumah dagangnya Kenapa saya bikin sekolah untuk anak putus sekolah? Karena mereka tidak mampu ke sekolah pemerintah Sekolah pemerintah masih saat mahal Tahun 1999, 2000, 2001 sampai 2004 Nah setelah tahun 2004, tahun 2005 Muncullah sekolah gratis untuk tingkat SMP Beristrikan, Maryamah, dan dikaruniai dua orang putra Mereka tinggal di wilayah Tebet, Jakarta Selatan Bersama sang istri, Firdaus mengelola yayasan ini Ia harus mencari sendiri bantuan dana dari masyarakat Hidup dan usahanya yang keras pada masa lalu Membentuk kekuatan tekat dalam dirinya Salah satunya agar sekolah ini tetap berdiri dan berjalan Awalnya saya sebenarnya door to door dulu ya Door to door, ke rumah-rumah ngirim proposal Tapi proposal juga tidak ada yang tembus Door to door juga dapat sedikit Kemudian karena orang makin lama makin tahu Kegiatan kita positif, baik, dan banyak manfaat Jelas gitu programnya Akhirnya lama-kelamaan Orang-orang tahu menyumbang ke yayasan kami Secara perlahan, kegiatan belajar mengajar di PKBM berkembang Jumlah murid pun bertambah dari waktu ke waktu Saat ini menampung sekitar 100 murid untuk tingkat SMP dan SMA Mereka belajar dari hari Senin hingga Kamis Mulai pukul setengah 9 pagi hingga menjelang pukul 12 siang Karena sistem pendidikan untuk tingkat SMP sudah gratis Maka PKBM remaja masa depan hanya membuka 4 kelas Yakni kelas 1 dan 2 SMP Serta kelas 2 dan 3 SMA Yogi Kurniawan adalah salah satu murid yang berasal dari keluarga sederhana Untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Ia bekerja sebagai loper koran sejak duduk di kelas 1 SMP Hari-harinya selalu dimulai setiap pukul 4 pagi Saat ini Yogi duduk di kelas 3 SMA PKBM remaja masa depan Tadinya mau ke SMA tapi ya biayanya kan kurang gitu Jadi ya nyari-nyari sekolah dapatnya disini gitu Tujuan saya, saya mau ingin sukses gitu Kak Dalam ini Ya mau ini membanggakan orang tua lah Dasmo adalah salah satu alumni SMA PKBM remaja masa depan Tahun 2008 Dasmo lulus dari Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta Lalu pada tahun 2010 ia meraih gelar S2 di jurusan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam Kini Dasmo menjadi dosen di Universitas tersebut Saya pikir nggak mungkin saya jadi orang berhasil kalau nggak sekolah Nah karena kunci dari kesuksesan biasanya dari pendidikan Salah satu indikatornya meskipun itu tidak selalu Saya sih sangat berharap ini bisa eksis terus Nah karena masih banyak orang-orang yang bukan beruntung ya Belum punya kesempatan untuk menikmati sekolah Apalagi gratis atau biaya terjangkau Mungkin ini bisa jadi jembatan bagi mereka yang belum punya kesempatan untuk bisa menikmati sekolah Seiring berjalannya waktu Pada tahun 2003 Firdaus menirikan panti asuhan Panti ini dihuni oleh 45 anak dari berbagai latar belakang Yatim piatu, anak jalanan, anak terlantar, fakir miskin dan duafa Bagi Firdaus, anak-anak ini sudah menjadi bagian dalam hidupnya Setiap hari ketemu dengan semua anak Kalau lagi ngobrol berdua, bertiga, berempat, berlima dengan mereka Yang kita prioritaskan itu adalah nasihat Bagaimana mereka harus jaga sikap Mereka harus jujur, rajin dan disiplin, kerja keras Agar mereka meraih masa depan yang lebih baik Kamu kalau setiap hari itu dapat sekolah yang bagus Sejak tiga tahun yang lalu, Lulu Holidah tinggal di panti remaja masa depan Ketika Lulu masih duduk di kelas 2 SMA, ayahnya meninggal dunia Sejak itulah Lulu putus sekolah Saat ini Lulu tercatat sebagai mahasiswi di Universitas Azahra Jakarta Selain itu, Lulu juga bekerja di PKBM sebagai tenaga administrasi Tahun 2008 itu bapak saya sakit parah, setruk komplikasi gitu deh Beliau meninggal tahun 2008 Kemudian saya putus sekolah Karena tidak ada yang bantu ibu kan Ibu cuma sendiri, saya rasa satu-satunya Jadi saya berpikir kalau misalnya saya sekolah itu Membani ibu saya gitu Lebih baik saya putus sekolah dulu Berkat Pak Firdaus dan Ibu Maryama Saya bisa kuliah sampai sekarang gitu Bisa lebih mandiri Dan bisa belajar yang lain-lain dari sini Selain sekolah-pelajaran sekolah Saya juga bisa mengatur keuangan yayasan gitu Dari kegiatan yang dijalani Firdaus Ia pernah mendapatkan beberapa penghargaan Tahun 2005 dirinya menjadi juara untuk pengentasan kemiskinan Paling inovatif dan diselenggarakan oleh World Bank Selain itu, ia juga mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai pengelola pendidikan informal terbaik bagi anak putus sekolah Pirdaus berani berjuang untuk panggilan hatinya Perjalanan hidup telah memberinya pelajaran berarti Baginya semua ini adalah kesempatan yang tidak boleh disiasiakan Kehidupan anak-anak dan kesuksesan mereka nantinya Merupakan kepuasan batin yang tak tergantikan oleh apapun Kemudian hidup itu cuma sekali setelah itu mati Maka karena hidup itu cuma sekali Membantu orang lain Membantu orang lain itu jadi hal yang utama Menurut Organisasi Pangan Dunia FAO Setiap orang perlu mengkonsumsi buah dan sayuran Masing-masing 65,7 kg per kapita per tahun Sementara di Indonesia Rata-rata konsumsi buah dan sayuran Baru mencapai sekitar 40 kg per kapita per tahun Untuk itu, pemerintah berinisiatif Menciptakan gerakan peningkatan buah dan sayuran Nusantara Indonesia adalah negara yang memiliki varietas buah-buahan tropis yang amat kaya Mencintai dan mengkonsumsi buah lokal mendatangkan banyak keuntungan Selain tubuh menjadi sehat karena mengkonsumsi buah yang aman dari pengawet Kita juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani lokal Tidak hanya itu, dengan mengkonsumsi buah lokal Kita juga mengurangi jejak karbon karena impor buah Yang dengan sendirinya mengurangi dampak pemanasan global Pemerintah Indonesia optimis impor buah dan sayur tahun ini Akan turun hingga 20-30% dibandingkan tahun lalu Harapannya, kesempatan pasar dalam negeri tersebut Dapat digantikan dengan produk hortikultural lokal Antara lain sayur dan buah lokal Ya, kalau misalnya buah dan sayuran Biasanya kalau saya tanya anak-anak juga ya Karena mereka berpikir bahwa Ah, buah tuh gak seru, buah tuh gak asik Asik kan tuh makan fast food, makan kayak gitu ya Sebenarnya lokal itu lebih bagus daripada yang impor Tadi udah disampaikan bahwa Karena perjalanan yang impor itu kan sampai 6 bulan Balik lagi kita harus bikin masyarakat aware Bahwa buah kita sama hebatnya dengan buah impor Sehingga mungkin sedikit demi sedikit Masyarakat kita lebih menghargai Mengonsumsi buah lokal secara langsung Bermanfaat bagi kesehatan Selain itu, mengonsumsi buah lokal Berarti mendukung gaya hidup vegetarian Meningkatkan kesejahteraan petani lokal Dan terutama juga mengurangi dampak pemanasan global Karena mengurangi jejak karbon Akibat pengiriman buah-buah impor Saya lebih percaya buah lokal Karena buah lokal lebih segar ya Udah gitu kan, apa namanya Kita tahu kan dari pengetahuan dari media masa Bahwa kalau buah impor itu disimpannya lama di kontainer Sedangkan kalau buah segar itu kan langsung dari petani ke pasar Jadi saya lebih suka itu Selain memang ada rasa nasionalismenya gitu kan ya Bahwa kita ingin memajukan juga apa yang kita punya gitu Berkumpul di Monas ini Dalam rangka pencanangan Gerakan peningkatan konsumsi buah dan sayuran nusantara Serta penggunaan jamu dan bunga segar Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan pengenalan dan kecintaan akan buah dan sayuran lokal Dengan mencanangkan berbagai acara sepanjang bulan September Bertajuk September Horti Ceria Salah satu acara adalah dengan mencanangkan gerakan peningkatan buah dan sayur nusantara secara resmi Mari kita sama-sama menikmati buah nusantara Rata-rata konsumsi masyarakat Indonesia terhadap buah dan sayuran Masing-masing sekitar 40 kg per kapita per tahun Tingkat konsumsi tersebut Masih dibawah standar kecukupan pangan terhadap buah dan sayur Yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan Sedunia, FAO Menurut FAO, setiap orang perlu mengonsumsi buah dan sayuran Masing-masing 65,7 kg per kapita per tahun Kita masih perlu meningkatkan konsumsi buah dan sayur Masing-masing sekitar 200 gram per hari Kebiasaan ini, di satu sisi Juga dapat memberi variasi pengganti kebiasaan mengonsumsi daging Yang pertama meningkatkan konsumsi ya Karena tingkat konsumsi kita itu kan sebenarnya belum ideal Jadi kalau menurut FAO itu kan 65 kg lebih ya 65,75 kg gitu lepasnya Nah sedangkan kita rata-rata masyarakat Indonesia itu baru sekitar 40 Jadi memang harus ditingkatkan Nah persoalannya dari mana buah itu dipenuhi kan Nah kita harapkan tentu saja buah-buahan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia Jadi ada buah-buahan tropis Nah ini yang harusnya arahnya ke sana Jangan berorientasi pada buah impor Yang penting murah bukan itu Karena murah belum tentu sehat Murah belum tentu kualitasnya baik ya Begini, kita juga tidak menafikan Ada memang buah-buahan yang memang tidak bisa diproduksi di Indonesia Saya kira juga ada penggemarnya Kita tidak bisa tutup lah itu ya Kita buka ruang itu Tapi kalau ada yang sejenis ya Ya tentu kita usahakan itu diatur Supaya jangan masuk pada saat kita lagi ada Sejak Juni tahun ini Pemerintah Indonesia memberlakukan pengetatan pintu masuk buah dan sayur impor Hal ini dilakukan untuk menekan laju peningkatan impor hortikultural Dengan begitu Pasar buah dan sayur dalam negeri akan berkembang Kebiasaan mengonsumsi buah dan sayur lokal akan meningkat Kesehatan masyarakat lebih terjaga Dan jejak karbon akibat pengiriman buah dari luar negeri akan berkurang Mungkin ada beberapa pendapat yang menyatakan buah makan buah itu mahal Kalau orang maunya buah kayak anggur, pir itu kan harus mahal Itu kan sebuah kesana mahal Padahal kalau kita mau mendapatkan unsur saja yang ada di buah itu Buah-buah pelengkap itu sebenarnya murah Contohnya pisang itu buah super lengkap bisa dibilang ya Jadi untuk kesehatan iya, karbohidratnya ada Tadi dibilang potasium itu untuk otak, pertumbuhan otak itu ada Dan harganya pun tidak mahal gitu kan Contohnya lagi pepaya itu vitamin A-nya tinggi, vitamin C-nya tinggi Dan harganya pun tidak mahal Jadi sebenarnya yang kita butuhkan adalah Mengingatkan kembali atau edukasi masyarakat Bahwa yang kita butuhkan dari buah itu selain rasa zat-zat yang terkandung di dalamnya Dan itu yang mereka harus tahu Semakin ke sini kan insya Allah lah Generasi bangsa itu semakin generasi yang cerdas-cerdas Yang sebenarnya tinggal butuh sosialisasi dan menerima saja Karena kalau misalnya sudah cerdas, insya Allah dalam memahami suatu hal Mereka bisa berpikir lebih logik Ya sebenarnya tidak hanya anak sekolah ya Yang penting adalah orang tua, bagaimana orang tua Kan anak-anak itu tergantung dari orang tua sebenarnya Kalau orang tua, orang tuanya memang racin menyediakan sayuran Jadi saya, itunya saya coba untuk anak-anak itu di rumah Saya coba saya motong, saya sediakan di depan meja gitu Habis makan, dimakan Yang penting lagi sebenarnya makan buah itu adalah Manakala perut kita kosong Jadi jangan, dari perut kita dalam keadaan kosong itu makan buah lebih bagus Karena penerapannya lebih bagus Mengonsumsi buah lebih awal daripada menyantap karbohidrat Dinilai lebih sehat karena membuat buah dapat diserap dengan lebih baik Hal ini juga membuat kita dapat lebih bijaksana Dalam memilih menu makanan berikutnya Misalnya dengan cara mengurangi daging Dan makan dengan porsi 80% kenyang Jika kita cermat memilih buah Cara ini efektif menjaga kesehatan Mengonsumsi sekitar 5 warna buah dan sayur setiap hari Dipercaya dapat mengurangi resiko dari penyakit-penyakit degeneratif Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengonsumsi buah Buah-buah impor yang kulitnya dapat dimakan Cenderung tidak aman dikonsumsi bersama kulit buahnya Karena adanya lapisan lilin dan jejak pengawetan Tetapi buah-buah lokal yang dapat dimakan dengan kulitnya Lebih cenderung aman untuk dikonsumsi kulit buahnya juga Walau paling aman mengonsumsi buah secara langsung dalam bentuk aslinya Beberapa orang lebih memilih mengonsumsi buah dengan cara tertentu Misalnya dibuat menjadi jus buah ataupun juga es buah Berbagai upaya perlu dilakukan agar orang dapat mengonsumsi buah secara teratur Dan meningkatkan konsumsi buah dan sayur hariannya Selain keuntungan mendapatkan badan yang sehat Mengonsumsi buah dan sayur lokal Sekali lagi mendatangkan banyak keuntungan Kita tentu lebih bersyukur ketika petani lokal kita dapat meningkatkan kesejahteraannya Dan jejak karbon akibat perjalanan impor dapat berkurang Melakukan tindakan kasih yang nyata perlu dilakukan dari lingkungan terdekat di sekitar kita Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah Jika Anda memiliki saran atau kritik Silahkan kirimkan email ke jurnaldaai Atau melalui SMS dengan format JDI Spasi nama saran dan kritik Anda Lalu kirim ke nomor 0852-8580-8559 Akhirnya saya Patricia mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda